Politisi Partai Demokrat yang juga legislator DPR RI Putu Sudiartana memberi dukungan dan motivasi kepada Blakio Komunitas Kerakyatan atau Blacker saat acara pengukuhan Blacker di Puri Agung Pemayun Blakio. Putu Sudiartana bersama gerbong politiknya menyatakan siap mendukung Blacker membantu memperlancar proses pembangunan di desa Blakio sekaligus komitmen memenangkan pasangan kandidat paket Sudiana Sutrisno menuju Badung yang bagus. Kehadiran anggota DPR RI Putu Sudiartana ke Bali menjelang suksesi kepala daerah di Kabupaten Badung bulan Desember nanti sudah ditunggu-tunggu gerbong politiknya khususnya di daerah pemilihan Abian Semal. Dengan turun langsung ini menambah keyakinan dukungan kepada paket Badung Bagus untuk meraup suara terbanyak di Pilkada Badung. Menurut Sudiartana, Kabupaten Badung memerlukan seorang pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen kuat untuk membangun Kabupaten Badung lebih baik dan lebih sejahtera dibandingkan keadaan saat ini. Di tangan Sudiana Sutrisno, inilah keyakinan dan optimisme krama Badung menuju Badung yang bermartabat, unggul dan sejahtera akan tercapai. Politisi asal desa Bungkase ini juga mengungkapkan dengan pengukuhan dan deklarasi Blahkiuh komunitas kerakyatan atau Blahkiuh ini akan semakin memperkuat paket Badung Bagus bersama koalisinya merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Badung. Dengan hadirnya Blahkiuh di desa Blahkiuh, jangan sampai membuat masyarakat resah. Saya dengar misi dan misi Blahkiuh itu kan bagus sekali ya untuk menyampaikan aspirasi itu melalui Blahkiuh, karena itu kerakyatan. Misi dan misinya nomor dua itu menyentuh hati, makanya mereka secara nyata mendukung nomor dua. Dia berharap nomor dua menang dengan tujuan, misinya sama untuk mensejahterakan masyarakat Badung. Kira-kira itu. Saya semangat melihat motivasi daripada Blahkiuh itu. Kandidat Wakil Bupati Badung Yuman Sutrisno menyatakan dalam salah satu visi misinya paket Badung Bagus berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia krama Badung. Peningkatan STM itu akan dilakukan lewat peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta keahlian kerja krama Badung sehingga akan dapat mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.